Halo teman-teman selamat pagi siang sore ataupun malam jadi agenda saya siang ini mau survei harga burung di kiosk jadi nanti harganya berapa aja kemarin sih banyak ya burung-burung kecil ada juga burung besar tapi saya belum tanya harganya nanti saya mau tanya-tanya harganya sekalian mau beli burung nah biar teman-teman juga tau khususnya di wilayah Kendal dan Jawa Tengah agar teman-teman tau harga burung kecil maupun besar buat dijadikan referensi kalau teman-teman suka burung yuk kita langsung lanjut aja ya ke kiosk nah jadi ini guys kiosk burung di Kendal di Boca yang paling rame ya karena stoknya itu banyak jadi saya mau review nanti burung-burungnya harganya dan jenisnya ya teman-teman jadi di depan sini kita disampu candet tapi kita temuin dulu yang punya mas sanen loh mas kita langsung aja ya teman-teman ya mas ini candet ya candet apa jatim berapa mas seratus candet jatim teman-teman seratus ribu nah terus yang mana ini jelak jelak kebu jelak kebu mata putih sama mata kuning oh beda ya mas kalau mata mata kuning dari mata kuning sama cuman perbedaannya di kepintaran biasanya yang lebih pintar itu mata putih oh mata putih karena mata putih nanti bisa kepintaran bisa ngomong oh gitu harganya berapa mas yang mata kuning mata kuning 75 mata putih 85 85 kalau bisa 10 ribu 10 ribu terus ini teman-teman banyak juga ini burung-burung kecil nih konin ya konin nih teman-teman ini masih metalik ada piro ini mas koninnya metalik masih ada 3 konin ada 3 teman-teman yang metalik berapa mas yang metalik 100 ini sepasang 150 sudah bunyi oh sudah bunyi 150 sepasang nih teman-teman kalau satuan mas satuan yang metalik 100 kalau yang throttle mas kalau yang ada throttle sama 100 trotolan juga sama teman-teman 100 terus banyak nih teman-teman burung-burung kecil ini burung apa mas ini seledang biru teman-teman trotolan berapa mas seledang biru 100 udah ngevor ngevor total wah masih banyak burung teman-teman nih ada pleci juga nih pleci bookstony ya mas bookstony berapa mas bookstony 45 ini flamboyan nih burung enak buat masteran harganya lumayan murah berapa mas 30 ribu teman-teman ini ada berapa mas flamboyan ada 4 terus yang koloni lagi nih ini perenjak ya mas belum perenjak berapa mas harganya mas pasang 50 teman-teman udah bunyi semua udah ngevor semifor nah terus disampingnya ini juga teman-teman banyak juga ombyokannya ini pleci ya mas pleci jatim ya nah pleci jatim nih ini berapa mas jatimnya 110 negu 110 negu nah ini teman-teman buat teman-teman di daerah kendal dan sekitarnya bisa kunjungi aja di kiosk sanen ya mas kiosk sanen boja ancar-ancar itu BNI boja masuk aja sebelah selatan ya sekitar 200 meter ya mas 200 meter nanti ketemu kok toko kiosk burung mas sanen nah ini hampir ketinggalan nih teman-teman ada perkutut sama puter ya mas puter mata merah berapa mas kalau perkutut 25 ribu teman-teman yang lokal kalau yang puter 100 ribu mata merah cina ini teman-teman udah hanteng nih ada juga nih di bawah nih ini pelatuk bawang sama pelatuk beras ini pelatuk bawang jantan ya mas berapa mas harganya 250 buat mas Teran suaranya keras banget nih teman-teman pelatuk bawang rekomendasi buat teman-teman yang pelihara murai, cendet itu sangat bagus banget nih ada juga pelatuk beras ya mas pelatuk beras nah ini pelatuk beras suaranya juga bagus rapat harganya berapa mas 25 ribu lebih murah tapi kenapa sih mas kok harga pelatuk beras kok lebih murah padahal kan suaranya juga rapat ya lebih sama sampai semua minas keluar oh karena biasanya itu ya kurang rajin bunyi ya kalau beras ya lebih bagus sampit ya mas lebih bagus sampit tapi ini perawatannya juga mudah ya mas ya cuma 25 ribu teman-teman teman-teman bisa bawa pelatuk beras nah ini ada juga nih teman-teman burung unik ini saya belum pernah lihat ini burung apa mas sikatan kipas sikatan kipas ini berapa mas sikatan kipas sikatan kipas 50 ribu naik go teman-teman masih banyak ini teman-teman wah ini ada api jantung ya mas api jantung pisang ini buat masteran nih bagus buat masteran murai batu paruhnya panjang burung jantung kecil yang paruhnya panjang ini teman-teman jantung pisang berapa mas 35 ribu jantung pisang 35 ribu teman-teman wah masih banyak lagi ya mas ya kalau ini hampir mirip pleci buxton ini pleci apa mas pleci auri auri apa mas auriventer berapa mas pleci auri 75 ribu teman-teman jantan ya terus ini yang di kandang ini perenjak ya sama apa beda harganya mas kalau yang sama sini kalau itu yang udah pisang oh ini yang udah pisang ini yang udah pilih teman-teman ini harganya beti 25 ribu jantan 35 ribu kalau sepasang 55 ribu teman-teman kalau ini bener apa mas pleci sama pleci sama oh bener jantan nah ini ada burung rambatan juga nih teman-teman buat masteran nih bagus nih ini berapa mas burung rambatan paruh merah 150 udah bunyi ya mas udah bunyi rawatan nih teman-teman 150 pada sini teman-teman udah burung bagus juga nih ini burung SRDC berapa ini mas 130 nego 130 ribu nego burung yulnya enak nih terus ada juga lobet nih teman-teman ini lobet nih kesukaan saya lobet sekarang berapa ya kalau di kios mas lobet 35 ribu padahal dia nakut aku petong atau saya ketemu sekarang harganya 35 ribu teman-teman tapi ya tergantung kualitas juga ya mas ya tapi kalau bagus harganya tetap masih mahal kalau lobet mas saya izin ke belakang sini ya nah ini masih ada burung juga nih teman-teman yang masih disembunyiin nih sama om sanen ini ada burung nah ini kutilang loloh nih harganya berapa mas 40 ribu 40 ribu satunya satunya 40 ribu nih biar teman-teman tahu nih ini kalau masih loloh gini bisa dimasterin teman-teman jadi kalau teman-teman pengen isian cucak-icu juga bisa ya mas ya menurutkan suara murai juga bisa teman-teman kita ngerapatnya dari lolon seperti ini jangan yang dari dewasa kalau yang dewasa berapa mas biasanya 10 sampai 15 ribu kalau lolon lebih mahal teman-teman karena melihara dari lolon itu lebih bagus ya mas ya ini bisa kembaliin lagi lah nanti lepas ya mas ya totalan mengeluarkan nah ini ada juga teman-teman ini kacar ya mas ya kacar betina kacar betina ini berapa mas 200 ribu 200 ribu teman-teman nah kita lanjut aja biar sempat karena burungnya masih banyak nih teman-teman nah ini di luar juga masih ada ya burung-burung bagus nih nah ini ada kapas tembak ya mas ya kapas tembak nah ini berapa mas kapas tembak 375 jantan atau betina jantan oh ini jantan nih teman-teman terus ini saya lihat trotol nih oh kacar betina yang trotol nih berapa mas ini mas kacar betina trotol 200 200 200 karena brodol nih teman-teman 200 kalau mulus tetap beda harga ya mas ya wah ini juga ada nih burung trocok juga ya nah ini burung trocok nih teman-teman ini berapa mas udah ngerapel ya mas udah ngerapel cuman masih giras nah biasanya di om sanen ini burung trocok ini banyak ya mas ya udah habis mas udah habis oh baru habis teman-teman biasanya saya lihat ada 50 hekoran tepih biasanya ini juga ada murah ini ini teman-teman murah ini teman-teman berapa mas bunyi berapa 750 kalimantan super ini juga kacar betina mulus oh kacar betina nih ini kacar betina trotolan juga ini sama mas atau beda harganya harganya 250 oh yang mulus 250 teman-teman yang bodolan 200 ribu kacar betina nah ini udah habis ya mas udah habis ini bakal dateng lagi rencana mau ambil burung apa lagi mas koling nanti murah sama kacar murah sama kacar nanti dateng teman-teman buat kacar mania dan murah mania yang di daerah kendal nanti bisa mampir aja nanti koling-koling aja sama om sanen di kios om sanen ya nanti saya kasih nomernya aja di deskripsi atau enggak di video ini teman-teman ya nanti teman-teman bisa mampir aja kesini kalau lewat bocah atau enggak pas mampir ke kendal atau enggak mampir ke rumah saya juga boleh nanti saya antarkan teman-teman nah kita mau lihat-lihat lagi burungnya nah kebetulan saya juga mau cari kacar betina mas buat buat yang di rumah karena kacar betina saya mau saya ternak jadi saya mau ambil ya mau ambil kalau sebenarnya saya naksir yang trotolan cuman kelamaan ya kelamaan jadi saya ambil yang udah dewasa aja ya mas ya nah berhubung ini udah terlalu siang ya karena saya juga mau lanjut merawat burung di rumah jadi kita langsung bukus aja burung kacar betina mas minta tolong ini ya mas ya ini kita langsung bukus aja ya teman-teman saya milih yang bodolan aja menurut saya bodolan itu kayaknya cepat mapan ya nah nah ini teman-teman kalau mau beli burung kita harus cek-cek dulu ya mas ya kalau di om san ini gemuk-gemuk nih teman-teman nah yang penting gemuk aja gak nyilat burungnya pasti sehat buat buat karena acer di rumah oke tapi kita tongkrong sini bentar teman-teman kita sambil nyari burung-burung lain siapa tau nanti disini ada burung yang bunyi terus kita sekalian ngisi aviari juga ya oke teman-teman berhubung kita udah selesai review burungnya dan harga burungnya kita langsung pulang aja tapi sebelum itu kita ucapkan dulu terima kasih kepada om sanin karena udah mau meluangkan waktunya buat kita untuk tanya-tanya harganya supaya teman-teman itu tau ya buat referensi aja oh ternyata harga peluji itu disana segini mungkin di daerah saya kurang lebih segitulah ini di daerah kandel ya teman-teman mungkin di daerah teman-teman harganya juga beda bisa lebih murah dan bisa lebih mahal tergantung di daerah masing-masing tentunya juga tergantung kualitas juga ya teman-teman oke mungkin itu aja video kita kali ini besok kalau disini udah banyak lagi stoknya karena ini karena emang lagi sepi ya masnya emang lagi tipis nih teman-teman biasanya udah banyak banget karena ini PPKM jadi stoknya kurang jadi kita kalau rame kita review lagi buat teman-teman kita buatkan videonya lagi oke jadi setelah ini kita mau lanjut untuk menjodohin kacar betina ini dengan kacar jantan di rumah saya yang udah gacor dan overpirahi karena udah overpirahi itu waktunya yang pas untuk buat di ternak semoga aja kacarnya juga produksi ya teman-teman yuk kita langsung lanjut aja ke rumah akhirnya kita udah sampai rumah teman-teman nah berhubung tadi saya lihat lumayan panjang ya jadi untuk burung kacar ini nanti saya akan buatkan videonya cara menjodohkan kacar nanti gimana prosesnya oke jadi itu aja video kita kali ini semoga teman-teman tau ya tentang harga burung dan tau jenis-jenis burungnya buat dijadikan referensi saat teman-teman untuk membeli burung nah oke mungkin itu aja saya akhiri dulu video ini saya Oman Andusas Burung jangan lupa di klik like komen dan subscribe dan jangan lupa di bagikan ke teman-teman kidshow money-nya di Indonesia oke bye-bye see you next time selamat menikmati